Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube saya Nopo Purnama Channel kali ini merupakan segmen perdana Sapa Daring Alumni segmen ini sebagai sharing dan caring para alumni produsetur unititas Malikus Saleh untuk saling berbagi inspirasi dan juga motivasi kepada adik-adik mahasiswa di produsetur Malikus Saleh dan ini juga sebagai salah satu kegiatan yang mendukung program kurikulum kampus merdeka untuk saling sharing dan caring para alumni untuk berbagi bersama adik-adik di alamater tempat mereka pernah menimba ilmu pada seri perdana Sapa Daring Alumni kali ini kita mengundang Muhammad Faisal Tanjung yang merupakan salah satu alumni produsetur unititas Malikus Saleh yang saat ini bekerja dan berkarir di PT. Wuhab Private Limited Sheson City di Jakarta Barat PT. Wuhab ini merupakan perusahaan Singapura Brands Jakarta Muhammad Faisal Tanjung sebagai BIM Operator Astructure and Structure pada perusahaan tersebut semoga kegiatan Sapa Daring Alumni ini memberikan inspirasi dan juga motivasi kepada adik-adik mahasiswa khususnya di produsetur Universitas Malikus Saleh selamat menyaksikan semoga Sapa Daring ini memberi manfaat jangan lupa like, subscribe dan komennya selamat menyaksikan selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Metode itu tersebut Di part ketiga ada Kenapa pakai rapid Kemudian di part empat ada level of beam Jadi ada tingkatan-tingkatan Saya ini berada di mana sih level beamnya Kemudian di part lima Level of development Level of development Itu ada Pengembangan-pengembangan desain Dari konsultan Hingga ke asbilnya nanti Kemudian part enam Itu benefit of beam Kemudian Pasti ada tantangannya dong di beam atau obstacle Kemudian ada Lampiran-lampiran Yang ke delapan itu basic practice Kemudian yang ke sembilan itu Ada sedikit nasihat saya sebagai praktisi Di ibu kota ya Meskipun lockdown Oke Yang pertama itu saya akan jelasin Beam dulu jadi saya dapat referensi Saya selalu baca di Autodesk.com Itu adalah platform yang membuat saya Tetap berkembang terus gitu Jadi Persentase saya ini semua bahasa Inggris Tapi saya jelaskan Semaksimal saya agar kalian lebih paham gitu Karena kendala saya pada saat dulu Memahami Rapid beam ini Yaitu bahasa Inggris Jadi saya Balik ke belakang Flashback Bahasanya saya memutuskan untuk Stop Di tahun 2018 November Untuk pergi ke Kampung Inggris Karena Saya untuk membangun Beam itu Terkendala di Membaca dalam bahasa Inggris yang baik Kemudian Listening yang Yang baik gitu Jadi Sementara Expert-expert itu banyak dari Eropa Amerika Dan contohnya kayak Autodesk University Saya banyak belajar dari situ gitu ya Jadi Kembali lagi ke topik Beam itu apa sih gitu Di slide saya ini Building Information Modeling Is an Intelligent 3D Model Based gitu ya Jadi kalau saya Breakdown Di beam itu sendiri Building Information Modeling Kalau di bahasa Indonesia kan Sesuai pemahaman saya Model Bangunan Yang berisikan informasi gitu Udah Kita Kita catch disitu aja dulu Model Bangunan Yang di dalam itu Itu ada informasi Informasi seperti apa gitu Ada itu luas area Ada itu Metodiknya Itu volumenya Kemudian ada itu beratnya Seperti kalau dia di barbending Ataupun di penulangan Pembesian itu ada Kilogram maupun ton Itu tergantung permintaan Oleh Pelaksana Ataupun nanti Yang menghitung Yang menghitung Rat lah gitu Bisa dikatakan Jadi Informasi Bangunan Model informasi Bangunan ini Ini sebenarnya Akan di Di estapetkan Dari arsitektur Engineer Kemudian Construction Jadi prosesnya panjang Bu Jadi prosesnya panjang Nggak hanya Kita nge-design 3 bulan Buat BD Selesai Gitu ya Nggak Kayak nyicil Kayak nyicil Jadi antara 3 AEC lah Saya buat Apa ya Kata singkatan Yang harus kita paham bersama AEC ini Arsitektur Engineering And Construction Dari 3 ini Kita itu Akan saling bersinergi Bukan lagi Dua dimensi AutoCAD Jadi kendaraan Yang saat ini terjadi Ketika memang Projek itu Mau dibangun Yaudah Filenya itu AutoCAD Versi arsitektur Ada AutoCAD versi Struktur Ada AutoCAD versi MEP Ada Jadi ketika Disatuin Banyak yang Tidak sesuai Bu Banyak yang Contoh Balok Bertabrakan Dengan Pipa MEP Misalnya Atau SELU Yang Bertabrakan Dengan Balok Atau BIM Juga Itu yang Terjadi Dapatin Nah Nice to know Aja bahwasannya BIM Architecture BIM itu Dibagi 3 lagi Masing-masing Modelernya Atau operatornya Jadi nanti Kalian Kalau misalnya Udah Masuk Di bagian Konstruksi Ataupun Konsultan Maupun Manajemen Konstruksi Itu nanti Bakal kalian Temuin Itu ada BIM Arsitektur BIM Struktur Dan BIM MEP Jadi Kalau kita Bagi Ada sekitar 3 orang Yang terpisah Sesuai dengan Spesialis Namun Saya saat ini Saya Merangkap Antara BIM Operator Arsitektur Dan BIM Operator Struktur Kemarin Kami coba MEP Cuman Saya kayak Overload Gitu aja sih Tapi bisa Di Revit Untuk Mewujudkan BIM itu Sendiri Nah Di Jakarta Sendiri Ada Dua Tingkatan Bu Kawan-kawan Sekalian Bahasanya BIM Orangnya itu Ada terbagi Dua Secara General Sebenarnya Ada banyak Sebenarnya Ada banyak Ada BIM Spesialis BIM Macem-macem Pokoknya Yang saya Perlu Kasih Ketau Ke Kalian Itu Bahasanya Ada Dua Yang pertama Itu BIM Modeler Yang kedua Manager Atau BIM Koordinator Nah BIM Modeler Ini Disebut juga BIM Operator Seperti Saya Dia Fungsinya Untuk Membuat Atau Mengembangkan Dari Dua Dokumentasional Dari BIM Apa Dari Model BIM Sendiri Untuk Menghasilkan Dokumentasi Project Untuk Buat Shop Drawing Yang disebutin Sebagai BIM Operator Nah Ini Sebenarnya Agak Erat Kaitannya Dengan Senior Drafter Ataupun Drafter Cuman Drafter Itu Ketika Dia pakai BIM Dibilang BIM Modeler Atau BIM Operator Karena Dia Sudah Main Segmentasinya Sudah Di 3D Bukan Di Di 2D Secara Oper All Dia Malah Kebalik Dia 3D Dulu Baru 2D Ada Ada BIM Manager Koordinator Jadi Insya Allah Kedepan Kami Akan Perlahan Ke Arah BIM Manager Atau BIM Koordinator Kami Sudah Prepare Sama Teman Saya Tuh Sahrul Dia Orang Ambon Memang Lucunya Lagi Teman Saya Ini Orang Planologi Dan Dia Tertarik Jadi Gimana Ya Kami Itu Memang Punya PC Dan Kesenangan Yang Sama Tertarik Di BIM Ini Nanti Akan Lebih Jelas Saya Jelaskan Di Depan Nah Kembali Ke BIM Manager Dan Koordinator Itu Fungsinya Sebagai Apa Untuk Mengatur Orang Dalam Implementasikan Ataupun Mengatur Mengatur Atau Merawat Proses BIM Jadi Yang Saya Alami Di Kuliah Dulu Ketika Memang Mau Submit Ada File SDA Final 1 SDA Final 2 SDA Final Fix Fiks 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 SDA SDA Pokoknya File itu Begipun Banyak banget Gitu Ya Nah Ini Tidak Bakal Terjadi Di Konsep Ini Jadi Penggandaan File itu Diatur Sedemikian Rupa Serapi Mungkin Dari Modeling Internal BIM Hingga Pengaturan Penyimpanan Folder Yang Akan Dibatasi Sistem IT Oleh Perusahaan Sendiri Jadi Saya Misalnya BIM Modeler BUNOPA Sebagai BIM Koordinator Saya Yang Hanya Bisa Akses Projek Kita Katakan Projek Apartemen A Yang Hanya Bisa Akses Projek Apartemen A Itu Ya Cuma Saya Doang Dan BUNOPA Gak Ada Orang Lain Yang Bisa Ngotak Atik Jadi Lebih Meminimkan Miskoordinasi Ataupun Copy Pile Yang Terlalu Banyak Sehingga Berantakan Jadi Bimanager Juga Berfungsi Sebagai Yang Saya Jelaskan Sebelumnya Kemudian Mengkoordinasikan Akses Model Yang Sudah Saya Jelaskan Juga Untuk Pengaturan Folder Folder Kemudian Untuk Mengguide Tim Mengambil Keputusan Nah Disini Saya Jelasin Bahwasannya Kalau Di BIM Ini Bu Kami Sendiri Posisinya Sudah Setelah Design Approved Artinya Jangan Nanti Saya Mau Membatasin Bahwasannya Jangan Adik-adik Atau Teman-teman Nanti Nanya Konsep Apartemennya Apa Kita Sudah 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 Kita Tinggal Mencari Apa Namanya Kesalahan-kesalahan Antara Arsitektur Struktur Dan MEP Ini Mana Yang Bakal Berbenturan Nanti Kedepannya Nah Itu Nah Berikut Di Slide Keberikutnya Part 2 Di BIM Tools Jadi Jangan Katakan BIM Itu Adalah Rapid Jadi Jelas Disini Bahasanya Saya BIM Ini Dikelilingi Beberapa Banyak Sistem Termasuk Rapid Kemudian Di sebelah Kiri Paling Di sebelah Kiri Ada Nanti Swap Kemudian Ada Tekla Ini Yang Disebutkan KICU Tadi Ada Tekla Kemudian Ada Juga Sistem Cloud Itu Ada Di Atas Di Browser Archicad Juga Itu Sebagai Software BIM Nah Yang Perlu Sampai Saat Ini Saya Bertanya-tanya Apakah Grasshopper Dan Rino Itu Bisa Masuk Dalam Kategori BIM Atau Tidak Saya Masih Mencari-cari Mungkin Kalau Ketemu Pak Enaknya Itu Didiskusikan Pak Atta Juga Rencananya Mau Join Tapi Belum Join Jadi Saya Sebenarnya Secara Praktisi Kami Yang kami Dapatin Belum Ketemu Orang Yang Di Rino Dan Grasshopper Itu Konek Kedalam Sistem BIM Namun Namun Saya Pernah Coba Lihat Apa Namanya Apa Sebentar Saya Pernah Lihat Dari Norman Poster Cabang Singapura Bahwa Mereka Membutuhkan Lawangan Pekerjaan BIM Koordinator Nah BIM Koordinator Mereka Membuat Satu Spesifikasi Bahasanya Harus Bisa Mengoperasikan Rino Dan Grasshopper Juga Refit Jadi Artinya Mungkin Saya Kedepannya Nanti Bakal Perlahan Akan Menguasai Bukan Menguasai Akan Mengetahui Aja Mengetahui Rino Dan Grasshopper Jadi Kita Sudah Apa Ya Saya Tekankan Bahasanya BIM Itu Bukan Software BIM Itu Metode Atau Sistem Yang Kita Gunakan Untuk Mengisi Informasi Di Tadi Yang Saya Sebutkan Area Volume Berat Jenis Ketinggian Dan Macem-macem Itu Yang Bisa Kita Atur Oleh BIM Manager Atau BIM Modeler Atau BIM Operator Next Berikutnya Kenapa Sih Rapid BIM Kenapa Sih Rapid Atau Teman-teman Jadi Yang Perlu Saya Tekankan Saya Dulu Senang Ngulik-ngulik Mata Kuliah Parametric Eh Bukan Mata Kuliah Saya Nggak Untuk Menguasai Parametrik Di Rhinoceros Dan Grasshopper Gitu Sempat Diskusi Sama Rido Kalau ada Rido Sama Tina Juga Sama Amril Ngulik-ngulik Mau coba Ngembangin Di Grasshopper Mas Nggak Lama Saya Sekitar Tiga Bulan Saya Setelah Itu Bekerja Di Medan Nah Argensinya Argensinya Itu Di Medan Ataupun Di lingkungan Saya Di lingkungan Saya Argensinya Itu Kita Pakai Revit Jadi Kalau ada Pada saat itu Tekanan Paisal Kamu harus Pakai Reno Dan Grasshopper Untuk Projek Ini Mungkin Saya Udah Di Reno Dan Grasshopper Gitu Saya Senang Di Bagian Perkembangan Teknologi Di Software Kemudian Di Desain Pada saat itu Saya Senang banget Nah Di bawah Rapid Ini Saya Tuliskan Bahwasannya Revit ini Di Indonesia Lagi booming Saat ini Dan yang menguasainya Masih jarang Jadi Di atas Kanan itu Saya tuliskan Bahwasannya Ada simbol Cat Dan Sketchup Edge after Boots Maksudnya Zaman Setelah Dua aplikasi Ini Saya juga Pecinta Sketchup Saya juga Pecinta Sketchup Nanti kita akan Cerita panjang Di setelahnya Sketchup ini Beam levelnya Dimana sih Gitu ya Kalau di AutoCAD Fenomenanya Gini Saya itu Ketika Kenal Rapid Ketika disuruh Untuk Ngedraft Di AutoCAD Malas Karena apa Karena lambat Gitu Ketika saya Buat denah Terus ketika Saya buat Potongan Saya buat Garis-garis Lagi Bukan Kalau di Rapid Kita buat Denahnya Terus Dia udah Secara Model dasar Kita buat Potongan Udah langsung Dinding-dindingnya Udah kelihatan Tinggal perapian Ataupun memberikan Anotasi Macam-macam Jadi Sekarang Sebenarnya Di praktisi ini Sketchup Dan Sketchup Itu udah Wajib master Kita disitu Sebagai Apa ya Sebagai Mahasiswa Arsitektur Disamping Memang Desain-desain itu Harus kalian Pertajam Di kuliah Ataupun Di Apa namanya Di praktisi Nantinya Oke next Nah Di keempat ini Saya akan menjelaskan DIM itu ada levelnya Jadi Building information Building itu Model Yang berisikan Informasi Levelnya itu Di level Itu adalah Key Atau low Collaboration Jadi yang perlu Kita pahamin Bahasanya Salah satu Gimana ya The most important Thing itu Ya kolaborasi Gitu Di BIM ini Sebenarnya kolaborasi Gitu Untuk menghindari Miss Gitu Jadi kalau untuk Di level 0 itu Ya Harus kita akui Sorry to say Bahasanya Kemudian Memberikan Apa ya Sketchup Bahasanya Sketchup itu Sudah bisa BIM level 1 Dari 2D Ke 3D Partial collaboration Atau Kolaborasi Yang berpisah Gitu Kalau kalian Pengguna Sketchup user Atau user Sketchup Gitu kan Saya dulu Waktu di Simondoni Menggunakan 3D model Dari Sketchup Tapi Denahnya itu Saya buat Di Sketchup layout Jadi saya Enggak menggunakan Sketch Untuk Asistensi Design Ataupun Untuk ketemu Klien Untuk preliminary Design Jadi saya Gunain Sketchup Dengan Model-modelnya Dan saya Buat Denahnya itu Di Sketchup layout Jadi saya Enggak bakal Membuat Ulang Denah Yang sudah Saya buat Di Sketchup Nah Lambatnya sekarang Di praktisi Ataupun Mahasiswa Asitektur Seperti saya dulu Saya sangat Menyakuin Bahasanya Ketika saya Buat Denah Di Sketchup Saya harus Buat Denah Membuat Model Di Sketchup Saya harus Membuat Denah Di Di Ceket Ini Waktu Cukup Banyak Padahal Kita Enggak perlu Terlalu Detail Untuk Presentasi Preliminary Design Gitu Jadi Itu Sepintas Tentang Sketchup layout Dan Sketchup model Jadi saya saranin Bahasanya Kalian itu Ketika Yang masih kuliah Ya kalian Masterin aja Dulu di Sketchup Dan Sketchup layoutnya Untuk Asistensi Jika Memang boleh Didigitalkan Bu Nopas Saya mau Tanya Rata-rata Di Meeting kita ini Anak kuliah Semester berapa SDAA SDAA Bang Faisal SDAA Dan Semester 6 Berarti ada yang Semester 8 Ada yang Semester 10 Dan semester 6 Oh iya Siap Siap Jadi saya tahu Kapasitas mereka Sejauh Sebenarnya Dengan cerminan saya Waktu kuliah Kapasitasnya Jadi kapasitasnya Middle Udah Baik juga Ya 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 Jadi Kalau kalian SDAA Ya fokus Terhadap desain Pertajam Pertajam di desainnya Kemudian Di sketchupnya Kalau Kalau referensi saya sih Untuk Asistensi aja Dulu Kalian bisa pakai Sketchup layout Gitu Ya Saya dulu Saya alamin seperti itu Ketika memang Fix Kalian dibuat Untuk data Kuliah 2D nya Ataupun detail Isennya Udah terserah Oke Mau apa Terserah Kemudian di level 2 Itu ada 4D 5D Full collaboration Sebenarnya Saya Memengkakukan Pemikiran kita Dulu ya Gitu Supaya 4D ini Adalah Ke Estimasi waktu Jadi nanti Cari aja Di Youtube Banyak referensinya Kok itu Di sebelah Sebelah kanan saya itu Ada Referensi dari Youtube Nanti kalian tahu Bagaimana Orang-orang Eropa Menggunain B-mini Jadi 4D itu Kita sudah menghitung Estimasi waktunya Berapa lama Akan terbangan Project ini Kemudian 5D itu Atau 5D Itu Kita udah tahu Berapa Cost estimasinya Gitu Jadi ketika Kita buat model Kita udah tahu Cost estimasinya Berapa sih Gitu Kemudian Di level 3 Itu ada 6D 6D itu Biasanya Udah ke Maintenance Saja sih Bu Ini Ilmu saya sih Sebenarnya Terlalu dalam Di sini Tapi bayangan saya Itu Nanti akan Dipergunakan Data-data ini Akan dipergunakan Untuk Owner Atau Perawatan gedungnya Nanti Informasi-informasinya Closet 5D5 Ada berapa Closet Jadi Tidak perlu Ngecek Langsung Ke ruangan Jadi Informasinya Sudah ada Karena Bangun Dari awal Nah Sebenarnya Ada satu lagi Di 7D 7D itu Lebih kepada Setelah Ini Misalnya Toilet ini Saya berada Di Lantai 1 Toilet A Misalnya Toilet itu Tidak digun Sudah rusak Misalnya Saya bisa Langsung Repot Menggunakan Aplikasi Ke Perawatan Bangunannya Pak Toilet A Ada satu Sudah rusak Nanti Sudah Terima Data itu Tidak perlu Ngecek Langsung Dari user Bangunan Mereka Sudah tahu Nah Saya sebut Tadi Bahasanya Level Dari LOD 200 LOD 200 Itu Biasanya Dari Dari Konsultan LOD 300 Biasanya Masih Dari Konsultan Nah LOD 400 Itu Itu Biasanya Dari Kontraktor Kalau Di Kanan Itu Kelihatan LOD 100 Itu Masih 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 Sesuai Sesuai Dengan Fungsi Kemudian Di LOD 300 Sudah Mulai Mulai Kelihatan Opening Opening Dimana Partisi Partisi Ruangnya Dimana Nah Di Level 300 Kita Ngarah Ke Kontraktor Jadi Ada Level Nah Ini Tugas Seorang BIM Koordinator Ataupun BIM Manager Untuk Memutuskan Kita Hanya Sampai Level LOD 200 Dengan Kontrak Project Sekian Nah Itu Diputuskan BIM Manager Atau BIM Koordinator Kita Akan Bakal Sampai OD 300 Nanti Saya Akan Setting Pekerjaan Kalian Di Revit Filenya Untuk Mewujudkan BIM Sendiri Nah Itu Kerjaan BIM Koordinator Kita Sebagai BIM Operator Akan Di 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 Arahkan Nanti Ngerjanya Gini 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 Nah Ini 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 Contoh Pekerjaan Kami Waktu Di PT Architek Di TB Sematupang Jakarta Selatan Kami Ini Udah Menggunakan LOD 400 Di Project IKEA Di Kalau Nggak Salah Di Cakung Mereka Itu Bangun Dua Lantai Kalian Bisa Lihat Ibu Juga Bisa Lihat Bu Di Sebelah Kanan Ini 3D model Saya Yang Warna Itu Ini Di Bagian Struktur Nanti Arsitek Bakal Kita Bahas Nah Di Sebelah Kanan Ini Kalau Orang Kecut Sama Bang Julfadlim Biasanya Familiar Dengan Hal-hal Seperti Di Lapangan Jadi Ketika Seorang Beam Operator Sudah Menghasilkan 3D model Seperti Ini Kemudian Section Yang Ada Bacaan Grid F Ini Section Seperti Ini Schedule Di Sebelah Kiri Nah Di Sebelah Kiri Ini Yang Paling Penting S Bar Bending Schedule Disini Inilah Namanya Informasi Dari Model Ini Informasi Dari Model Yang Sudah Kami Kerjai Di File Rapid Untuk Mempermudah Perhitungan Cost Dan Pokongan Di Lapangan Jadi Contoh Misalnya Saya Di Poin Nomor Berapa Katakan Nomor 11 Dulu Poin Nomor 11 Itu Jumlahnya Ada Dua Batang Kemudian Diameter 13 Satu Batang Itu 9 Meter Koma 2 Mili Gitu Ya Koma 02 Mili Kemudian Total 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 Panjang Itu Karena Ada Dua Batang 18 Meter Gitu Itu Bisa Kita Hasilkan Di Software Kita Tidak Perlu Manual Calculation Lagi Gitu Kemudian Disini Sudah Tertera Ada ABC DEFG Berdasarkan Ukuran-ukuran Bar Bar Penulangan Sendiri Jadi Ada 2D Ada 3D Ada Schedule Gitu Udah Udah lengkap Banget Gitu Kan Dengan Catatan Waktu Lebih Cepat Daripada Kita Pakai Cade Manual Calculation Dari QS Nah Ini Yang Part Keempat Part Keempat Ini BNP BIM Sebentar Di Google Meet Tidak Ini ya Tidak Loading Nah Saya jelaskan Aja Keuntungan Dari Gini Ini Saya Dapatkan Dari Kereka-kereka Di Kanan Di Kanan Ini saya Share Ke kalian Nanti Saya bagikan Ke Bu Nopak Sebentar Saya Switch Dulu Kenapa Ya Nggak Mau Ya Jadi Ketika kita Pakai BIM Ini Ketika kita Pakai BIM Ini Kita Dari Desain Aja Sudah Menghemat 50% Cuman Gatiknya Bisa Kita Lihat Disitu Sudah Terlihat Bu 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 6 Belum 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 Masih Yang tadi Yang masih LOD 400 Masih LOD Iya, sebentar saya coba Sudah Sudah kan Bu Jadi dari part 6 ini Benefit of BIMI Jadi gini Bu, kami memang melakukan risk Keuntungan BIMI ini apa Sementara nanti di depan Software ini sangat mahal Saya jelaskan nanti di slide berikutnya Kalau kita pakai BIMI itu 50% Menghemat desain Dari komunikasinya di kajam Jadi gini, perlu Terangkan bahwasannya ketika kalian Ataupun teman-teman Menggunakan file rapid Itu menggunakan sistem XREF Yang tahu XREF Kurang lebih Cara kerja ini Ini akan lebih Apa ya Lebih Advanced dari XREF Jadi Kalau di AutoCAD Ketika kita mengerjakan 4 orang Kita tidak bisa membuka Satu file yang sama Yang saya ketahui Mungkin ke depan mereka akan Wujudkan itu Tapi yang saya ketahui Ketika kita mengerjakan Satu bangunan Di satu file AutoCAD yang sama Itu tidak bakal bisa Nah kalau di rapid Kita mengerjakan Satu file rapid Itu bisa diakses oleh 20 orang Jadi apapun yang sama Itu akan terupload Secara real-time Ataupun terupdate Secara real-time Di satu file rapid Yang sama Jadi ketika saya Sebagai BIM Operator Membuat satu pintu Misalnya Dan Bu Nofa Nanti sebagai BIM Manager saya Membuat Lantai gitu Ketika Ibu Nofa Mengklik Sinkron Jadi kalau di rapid Itu bukan ada Set lagi ya Kita sinkron Menyinkronkan Sinkronize Ketika Ibu Nofa Sinkron Lantainya itu Akan terlihat Ketika saya juga Udah sinkron gitu Jadi ada File Center Yang diatur oleh BIM Manager Katakanlah Ini sebagai Jobdesknya Bu Nofa Dan ada file lokal Yang saya akses Jadi kita Seperti Nge-upload Model Tapi tidak terlepas Dari Orang lain Akan bisa Nge-akses kita Maksudnya Pintu yang saya buat Tadi itu Nggak bakal bisa Diakses Bu Nofa Setelah Ijin saya Nah ini Secara teknologi Membuat kita ini Koordinasinya Lebih cepat Jadi misalnya Saya sudah buat Pintu Di Belakang Misalnya Di ruangan Kamar mandi Bu Nofa Ini kok ada pintu ya Kok aneh banget gitu Bu Nofa Misalnya Bu Nofa mau geser Bu Nofa itu Setelah geser Nanti ada Akan komen Place request Ke user Satu Paisal Tanjung gitu Jadi saya akan Dapat info Nah ini informasinya lagi Jadi kembali lagi BIM itu adalah Kumpulan informasi Sebenarnya Bu Jadi Tadi Geseran itu Terinformasi ke saya Nanti Saya akan ajukan Loh Bu Tintunya kok Geser ya Bu Baru kita diskusi Nah mana yang akan Ngalah itu akan Diputuskan Secara cepat Di situ Karena memang Kita sudah Ngerjain di file Sentral gitu Nah disini Ada kendala Ketika di Grafik yang Garisnya Merah Dan grafik yang Garisnya Warna Hitam Itu 2D cat workflow Jadi bayangin gini Bu Kita untuk memodel Memang lama di awal Lama di awal Sehingga Grafik itu Turun Perlahan Ke akhir Nah sementara Cat itu memang Cepat di awal Gitu ya Di ujungnya ya Benar gak sih Lama ya Cepat di awal Kemudian di akhir Itu kayak Menggunakan Nah gitu Bu Jadi Kendalanya gini Ketika Ibu Sebagai owner Gitu ya Ketika Contoh Bu Bu Desi Sebagai owner Bu Desi ini Mau minta Awalnya itu Tendernya cepat Kalian pake Cat aja dong Gitu Kok pake Lepit Lama banget Dua grafiknya Menggambarkan Bahasanya Kita harus bisa Mengyakinkan Proses BIM Yang dari awal Ini ke akhir Ini gitu Bu Kalau tidak Kita akan dianggap Lambat Dengan proses Cat gitu Sementara kadang-kadang Mereka mau kadang Proses tender cepat Gitu Nah itu Itu sebenarnya Tugas kami Dan BIM Manager Yang akan mengatur Dan ngasih apa ya Pengarahan Kepada orang-orang Praktisi Maupun akademisi Buasanya Memang di awal ini Revit BIM ini Lama Tapi ya Kita lihat Di grafiknya Akan lebih landai Ke akhir Nah secara Secara konstruksi Secara konstruksinya Itu 33% Mereka dapatkan Keuntungannya Kemudian Di operasinya itu Setelah Maintenance-nya Ataupun bangunannya Teroperasi Dia 20% Kalian bisa lihat Di link Youtube Di sebelah kanan Mudah-mudahan Terinspirasi Untuk Pengembangan ini Mungkin bisa kita Ketemu di Jakarta Atau di mana Diskusi sharing Di slide berikutnya Sebentar Slide berikutnya Itu ada Tantangannya Nah disini Tantangannya gini Bu Ini kan Rapid BIM ini Di Jakarta sendiri Terbilang masih Baru juga sih Bu Masih baru Gitu ya Cuman Ada beberapa Perusahaan Yang memang Sudah advance Contoh yang saya sebutkan Bahwasanya Kalau memang dengar Saya pernah dengar Royal Haskoning Indonesia Itu mereka Sudah integrated BIM Sudah memang BIM kelas-kelas Eropa Memang proyek mereka itu Banyak Yang saya dengar Coba aja nanti Adik-adik Mungkin mau ke Jakarta Ada Apa Basic-basic BIM Atau refit Coba aja Lamer Ke perusahaan Royal Haskoning Indonesia Ataupun RHI Itu salah satu Demasi kami Untuk menguasai BIM Di konsultan Itu RHI Itu konsultan Punya orang mana Mas Yang ini Mas Yang punya Kalau nggak salah Perusahaan Australia Jadi Perusahaan Australia Di Dicek aja nanti Royal Haskoning Indonesia Kemudian Icom Icom juga bagus Nah kembali ke Part 7 Tantangannya Ada 4 Secara general Yang saya 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 rangkum lah Yang pertama Orangnya sih Jadi Yang sering kami Temui sama teman-teman Ini bu Gini Teman-teman sekalian Ketika kami Masuk ke perusahaan baru Kami membentuk BIM-BIM-nya Perusahaan ini Ketika kami diskusi Sama orangnya Ataupun user-user Cap sebelumnya Mereka Kayak Kayak cari-cari Kesalahan di rapid gitu Maksudnya Rapid tuh lambat banget Seperti yang kita diskusiin Sebelumnya Padahal manfaat ke depannya Nggak Ngerasain gitu Kemudian Biasanya Aduh Saya udah Nggak ada waktu lagi sih Belajar ini gitu Padahal kami Sebelumnya Bisaan PT Architep Begitu Bima langsung masuk Disuruh ngerjain Struktur gitu Tapi dengan catat Ada BIM-manager Atau BIM-koordinatornya Gitu Jadi kembali ke orangnya Ketika saya Membilang Kak Puput Kita pakai Rapid BIM Yuk Terus Kak Puputnya Nggak mau Ataupun Aku nggak punya waktu Untuk itu Ya udah Kita nggak bisa paksain lagi Tapi Kalau untuk tips Saya itu Saya sering melihat Teknologi yang udah dipakai Orang-orang Di Eropa Contohnya Di Autodesk.com Tadi Banyak referensi-referensi Kemajuan mereka itu Menggunakan BIM Jadi saya terpicu Ih keren banget ya Ih Bisa gitu ya Jadi Saya dan teman saya Di kantor Sahrul itu Sudah Lebih terpacu Kesitu Geng Mereka bisa Kita bisa Jadi Lebih terpacu Kesadaran diri Orang sendiri Mereka mau berkembang Atau tidak Dan saya Percaya Teknologi itu Menawarkan Emisi TNI Dari Dan waktu Secara general Jadi ketika memang BIM ini adalah Teknologi Ya saya percaya Bahwasannya teknologi ini Akan memberikan manfaat Dari Waktu Dan kos Di depannya nanti Kemudian Perusahaannya Saya pernah terjadi Di Saya sebutkan ya Di Atelier Saya sudah menawarkan Mereka pakai Sketchup Dan Saya sudah Model 3D Dari BIM Reflexion Pak Kita boleh transisi Ke BIM BIM gak Pak Ini udah saya buang Bapak boleh lihat Jadi saya tawarin dulu Ketika saya Bekerja di situ Nah Jadi adalah Dia nolak Mentah Kita belum pakai Rapid Kita masih full AutoCAD Ini kan Autodesk Autodesk Rapid Dan Autodesk AutoCAD Itu kan satu Jadi ketika memang Orang Meminta FileCAD Bisa kita Export Dan hasilnya Bagus Ya bakal ada Kandalan Sama kita Karena kita Hanya kamu disini Yang bisa Rapid Nah disitu Saya kayak Tertolak Untuk mengaplikasikan Itu Saya berpikir Oh ini saya harus Disini Yang saya kejar Disini gak ada Jadi Rata-rata Anak-anak Yang di Jakarta itu Ketika memang Ambisi mereka Nggak diperusahaan Lompat gitu Itu jadi catatan Buat adik Jadi Sebenarnya Saya malu Cerita Budesi Siska Sudah banyak Perusahaan Dalam waktu 2 tahun Lagi Sebenarnya Saya malu Cuma Untuk Anak Milenial Itu biasa Ketika memang Egois mereka Nggak Misalnya Saya fokus Di BIM Saya masuk ke perusahaan BIM saya Nggak dipenuhi Ya Belum Cari tempat yang lain Lanjut Government Sekarang UPR sudah meresmikan Bahwa Projek Yang Dikendal Akan menggunakan BIM Ketika memang Nggak menggunakan BIM Mungkin Nggak Projek Kalian sudah bisa Follow Instagram Pupr BIM Itu ada Informasi Yang Nggak Buat Harga Software Saya Di sebelah Kanan Itu Menyat 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 Cetatan We have We have Cet Cet Jadi Kami sama Saya itu Dengan orang Yang memang Mempunyai Penikiran Cat Gitu Kalian tuh Harus Ketika Seperti Cat Ketika memang Cat Standar Dikopi Kerepit Udah jadi Jalan Projek Padahal Kita Untuk Starting Project Itu Butuh Satu Setengah Bulan Mempersiap Dengan Berbeda Dengan Seminggu Dua Minggu Selesai Dan Bisa Jalan Tapi Kan Manfaat Berbeda Ketika Memang Kalian Rasain Kurang Jelas Kalian Lihat Di Youtube Bawasan Kelebihan Dan Kelebihan Nah Berikut Software Nice Maksudnya Disini Harga Software Mahal Lanjut Ke Software Sebentar Itu Belum Update Google Nah Ini Jadi Untuk Berjalannya Projek Software Untuk Berjalannya Projek Menggunakan BIM Ini Kita Butuh Software Minimal Tiga Ini Yang Berikutnya Itu Nafis Walk Untuk Mengecek Clash Detection Atau Benturan Benturan Yang Terjadi Antara Contoh Misalnya Pipa Dengan Balok Nah Sebelah Kanan Itu Ada Autodesk BIM 360 Autodesk BIM 360 Ini Jadi Kita Bisa Bekerja Di Satu File Yang Sama Dengan Posisi Kantor Kita Yang Berbeda Kemarin Itu Kami Sempat Sempat Terlibat Sempat Ngerjain Satu Projek Bangunan Kuliah Di Banda Aceh Saya Nggak Bisa Sebutkan Bangunan Kuliah Di Banda Aceh Dengan Operasi Autodesk BIM 360 Tapi Kembali Mereka Merasa Software Ini Terlalu Mahal Jadi Yang Saya Simpulkan Ini Perbulannya Refit Refit Work Plus Dintry 60 Sama Dengan 60 Juta Sebulan Gaji Ya Memang Mahal Ini Software Bakal Bermuntuk Tapi Kalau Faktor Segini Sih Berani 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 Saya Sudah Sudah Dua Perusahaan Pertama Perusahaan Perusahaan Orang Perancis Saat Ini Perusahaan Singapura Mereka Berani Untuk Software Per Orang Perbulan Kemudian Ini Berikutnya Sudah Hampir Di Akhir Contoh Contoh Place Detection Antara Pipa Dan HP AC Ducting Yang Dilingkarin Orang Kuning Nah Ini Terdeteksi Ketika Direpit Ini Hasil-hasil Rapid Semua Ini Yang Di Atas Di Atas Appendix Ini Ada Pipa Juga Terbening Pipa Kemudian Di Bawah Ini Ada Contoh Misalnya Ini Adalah Apartment Kita Lihat Sudah Terpasang 3D Dimensi Ducting Ducting Dan Piping Yang Berbeda Struktur Dan Struktur Di Bahkan Bawah Ini Kita Senang Melihat Grafik Seperti Ini Ada Masing Masing Lalu Warna Ducting Ducting Dari Serkuit Mana Itu Yang Bisa Dihasilkan Kemudian Ini Adalah Place Detection Yang Pakai Navis Work Tadi Di Lampiran Kedua Ini Contohnya Antara Ducting Atau Pipa Berbenturan Dengan Framing Struktur Jadi Kelihatan Dari awan Kita Bangun Sudah Kelihatan Jadi Pada Saat Nanti Di Lapangan Ini Sudah Diperbaiki Ya Mudah-mudahan Tidak Ada Kesalahan Ini Sudah Tidak Berbenturan Lagi Nah Ini 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 adalah Projek Struktur Yang Kami Kerjain Di PT Wahab Sama Saharul Yang Paling Tinggi Adalah Residen Kelihatan Ya Sebelah Sebelah Kiri Residen Ya Kiri Residen Itu 30 30 Lantai Kemudian Di Sebelah Tengahnya Ini Ada Apartemen Itu Sekitar 27 Lantai Jadi Eh Beda 20 27 Lantai Kalau Di Apartemen Ini Lebih dari Hampir 40 38 38 Sama Atap Ada 40 Lantai Jadi Saya Dan Teman Saya Partner Saya Karul Dia Ngerjain Yang Tertinggi Di Residen Sebelah Kiri Saya Ngerjain Yang Di Nomor 2 Sebelah Sebelah Kanan Yang Di Tengah Di Service Apartemen Nah Di Sebelah Paling Kanan Ini Adalah Office Yang Belum Bisa Kami Sentuh Sama Sekali Dan Pekerjaan Di Lapangannya Itu Di Saat Ini Adalah Dua Bangunan Yang Paling Belakang Ini Apartemen Residen Kalian Bisa Lihat Nanti Video Youtube Ada Perlu Saya Tekankan Lagi Disini Saya Membatasi Bahasanya Desain Itu Maksudnya Kalian Saya Ngeri Ini Desain Karena Ini Konsultan Itu Oleh Konsultan Singapura Jadi Nice To Know Aja Bahasanya Fenomena Di Jakarta Ketika Membangun Hunian Ataupun Apartemen Menggunakan Arsitek Lokal Branding Akan Turun Jadi Yang Saya Temuin Di Jakarta Seperti Itu Jadi Mereka Mendesain Tahap Awal Itu Memakai Jasa Arsitek Dari Luar Contoh Misalnya Yang Paling Itu Australia Singapura Itu Kayak Singapura Itu Ada Perusahaan Konsultan SCDA Kalian Kami Udah Pernah Pegang Projek Nanti Saya Tunjukkan Projek SCDA Jadi Mereka Maka Jasa Konsultan Arsitek Luar Itu Untuk Menaikan Branding Mereka Sendiri Jadi Percin Kemungkinan Kita Sebagai Arsitek Lokal Yang Bakal Ngedesain Apartemen Semewah Ini Nah Arsitek Lokal Itu Adalah Melanjutkan Detail Detail Shop Drawing Di Sini Setelah Memang Udah Terpakai Branding Konsultan Itu Dari Singapura Yaudah Terus Yang Melanjutkan Proses Konstruksinya Itu Arsitek Lokal Kemudian Berikutnya The Stature Project Ini Inilah Rangka Bangunan Dan Dinding Secara Konsep Maskingnya Yang Udah Ini Dikerjain Teman Teman Kita Dari Singapura Beam Manager Dan Beam Operator Kita Saksikan Bahasanya Saya Sebenarnya Awal-awal Melihat Bangunan Tinggi Yang Di bawah Ini Ada Borpai Kayak Akar Jadi Untuk Membangun Bangunan 40 Lantai 25 Lantai 27 Ataupun High Rest Seperti Yang Di bawah Ini Saya Sempat Wah Gimana Sedalam Itu Cuma Yang Terjadi Lapangan Ketika Penggalian Ada Bangunan Di sebelahnya Yang Miring Karena Penggalian Pondasinya Bisa Kalian Lihat Bahasanya Sedalam Hampir Setengah Dari Bangunannya Itu Di bawah Dalamnya Pondasi Borpail Apartemen Ini Jadi Itu 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 Bahasanya Kita Membangun Ketika Kita Membangun Ada Impact Nya Juga Di Sebelah Bangunan Di Sebelah Kurang Lebih 6 Lantai Miring Kekiri Bahaya Juga Nah Ini Yang Saya Bila Perusahaan PT Archetype Yang Ini 40 Lantai 3 Tower Dari Yang Sebelah Kiri Tower 1 Tengah Tower 2 Tower 2 Dan Tower 3 Ini Ini Sama Cuma Di Mirror Jadi Ini Lari Tahapan Prekonstruksi Yang Tadi Sudah Under Konstruksi Nah Di Apartemen 40 Lantai 3 Tower Ini Kami Cek Class Class Mana Yang Salah Mana Yang Berbenturan Jadi Kami Harus Kami Gak Bisa Mutuskan Yang Bisa Mutuskan Antara Manajemen Konstruksi Konsultan Arsitek Dan Owner Kami Melihat Informasinya Aja Informasinya Nabrak Kita Laporin Kita Laporin Pada Sat Meeting Nanti Nanti Kalau Bisa Langsung Cek Di PT Architek Ini Bagus Juga Kalau Memang Kalian Mau Kemari Silahkan Tapi Biasanya Perusahaan Asing Mereka Minta 3 Tahun Pengalaman Ke Atas Biasanya Kalau Enggak Kalian Punya Khusus Kayak Kami Kemarin Ya Kurang Lebih 2 Tahun Tapi Udah Bisa Masuk Cuma Kami Statusnya Opsourcing Disitu Nah Ini Contoh Yang Saya Sebentar Dia Belum Switch Di Google Meet Sedikit Lagi Sebenarnya Belum Switch Juga Ya Sudah 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 Ini Belum Berganti Masih Yang Gambar Ini Udah Oke Sebentar Ini Adalah Level 2 Second Story Dari Level Tower Ketiga Tadi Tower Ketiga Dan Tower Kedua Itu Sama Hanya Di Mirror Aja Ini Di Level 2 Kami Coba Modeling Dengan Menggunakan Metode Warna Kenapa Enggak Langsung Ke Metode Material Nah Itu B Manager Kami Memberikan Kami Pengetahuan Kayak Kalau Kita Masukin JPEG JPEG Material Contoh Material Marble Keramik Cat Macem-macem Itu akan Lebih berat Di Revit Pile Sendiri Jadi Itu akan Mempengaruhi Format Ketika Kerja Makanya Kami Menggunakan Default Warna Aja Kalau Misalnya Marble Warna Kuning Kalau Misalnya Black Marble Warna Merah Pink Jadi Lebih ringan Nah Di sebelah Kanan Ini Saya Beri Petunjuk Tanda Panah Merah Itu Adalah Lubang Void Yang Yang Biru Itu Adalah Balok Jadi Shuff Sorry ya Shuff Void Agak Berbeda Maknanya Shuff Itu Harusnya Dari Atas Ke Bawah Kosong Ini Malah Di Bawah Shuff Itu Ada Balok Jadi Dari Awal Udah Kelihatan Kami Hanya Report Pak Ini Shuff Yang Bapak Buat Di Zona Grid Ini Grid Ini Udah Kelihatan Bawasanya Ada Balok Di Bawah Dan Tidak Bisa Itu Dikerjain Nanti Mereka Yang Mutusin Apakah Struktur Yang Malah Atau Arsitektur Yang Malah Cuman Dari Case ini Secara Arsitektur Mereka Arsitektur Yang Malah Kemudian Berikutnya Ini Adalah Detail Yang Saya Buat Dari Revit Jadi Banyak Orang Mengira Bahwasanya Revit Itu Hanya Bisa 3D Model Cek Benturan Atau Class Detection Jadi Saya Sangkal Dengan Saya Udah Buat Detail Kayak Yang Saya Buat Di Cat Tapi Udah Bisa Saya Buat Di Revit Jadi Banyak Temen Saya Yang Di Kantor Berberanggapan Bahwasanya Revit Tidak Bisa Dua Detail Ini Sudah Saya Tunjukin Bahwasanya Sudah Saya Buat Detail Di Perumahan Medan Projek Medan Perumahan Santren Kemudian Ini Sumber Sumbernya Nanti Kalian Bisa Langsung Cepat Saya Kirim Sama Bunopan Nah Ini Sudah Masih Ada Waktu Bia Ke Revit Masih Masih Ada Masih Ini Saya Coba Part 8 Basic Practice Dasar Bukan Practice Sebenarnya Kayak Ngasih Toll Lentu Revit Bisa Gini Gitu Ini Sudah Saya Buka Juga Let's Jump In Revit File Maksudnya Kita Langsung Ini Revit File Sendiri Kalau Untuk Kapasitas Revit File Sendiri Biasanya Itu Rata-rata Dari 500 Eh 50 MB Sampai 175 MB Gitu Sih Ketika Memang Dimanj Oleh Dem Koordinator Contoh Misalnya Tadi Kayak Tower Itu Itu Banyak Tiga Tower Itu Biasanya Maksimal Penyimpanan File Itu Biasanya 170 MB Jadi Ketika Kita Lebih Dari Situ BIM Koordinator Nggak Tau Kalian Ada Salah Setting Atau Gimana Gitu Sebentar Lagi Dibuka Untuk Sharing Informasi Untuk Adik-adik Kalian Mau Pakai Revit Kalian Bisa Install Pake Original Tapi Yang Persis Student Student Fashion Jadi Sorry to say Bawa ini Kami di Jakarta ini Udah Pakai Soto-soto Keren Asli Alhamdulillah Projek Ikea Saya Mau Buka Dari Pembuatan Barbening Stable Ini Dari Struktur Karena Saya Memakai Spesialis Modeling Struktur Sama Asi Tektor Kemudian Ini Saya Udah Buat Elevasi Mungkin Ini Orang Kajut Lebih familiar Terhadap Gambar-gambar Gini Kalau Di Arsitekturnya Mungkin Saya dulu Sebenarnya Tidak Pernah Gambar Seperti Ini Jadi Yang Pernyata Saya Jelaskan Ini Contoh Misalnya Saya Menjelaskan Informasi Di Dalam Tele-reping Di Di Ini Sedikit Aduh Terima 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 Adakah selanjutnya 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 belum update juga ya Nah udah udah update ya itu jadi begini saya mau ngejelasin bahwasannya disini kita nge-graph secara dua dimensi dan tiga dimensi lebih tepatnya nge-modeling sih sebenarnya kita lihat yang merah aja deh yang merah ini lebih bagus secara grafik nah ini yang perlu saya jelasin bahwasannya untuk mengetahui informasi dari misalnya kita mau butuh tahu berapa sih jumlah penulangan disini gitu ya sebenarnya nah ini ini saya bukan contoh ketika saya klik di dua dimensi dia akan langsung paralel ke tiga dimensi jadi artinya secara simultaneously kita sudah nge-modeling dari 2D ke 3D gitu jadi sebelah kanan ini adalah 2D sebentar di sebelah kiri 3D nya jadi ketika memang mau kita ambil data informasinya ada berapa aja sih data-data apa data-data penulangannya gitu jadi ini ribar kita mau ngambil data-data penulangannya gitu screennya nggak nampak nampak ya nggak nampak ya nggak nampak ya sepertinya sih nggak nampak ya coba itu tadi retest lagi kembali ke ini saya desktop saya keluar ya Iya ini udah nggak dipresentasi lagi pesan bentar saya lagi coba ini saya coba masukin sudah masuk sudah masuk sudah lagi lagi nah ini adalah di sebelah kanan ini adalah bagiannya untuk kita ngambil data informasi dari berapa jenisnya informasi-informasi beratnya kemudian panjangnya berapa gitu deh bisa kita langsung ambil cepat cepat gitu misalnya saya ini di di apa pembalokan Elsa di lantai 1 kalau 28 misalnya ini di atas di sebelah kanan ini jadi ketika saya saya ambil datanya contoh ini kita kosongkan kita kosongkan dulu ya kita kosongkan dulu kita release lah intinya nah ini di sebelah kanan datanya itu udah nggak ada gitu ya jadi saya membuktikan dengan beberapa detik kita sudah tahu datanya itu berapa aja dari panjangnya beratnya beratnya di sebelah kanan nah ini sepatnya nah ini bisa juga di sebelah kanan ini bisa juga di sebelah kanan di sebelah kanan ini bisa kita tarik ke dalam dokumen gambar kerja kita kita letakkan aja di sebelah kanan udah jadi dia ada kemudiannya nah ini ini udah kelihatan sengkangnya berapa beratnya berapa satu buah sengkang itu panjangnya berapa jadi kita perlu tekankan dengan beberapa detik saja kita sudah mengkoleksi data 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 ini gitu yang paling penting kan biasanya berat ya biasanya jadi kami waktu itu dibatasi satu beam itu atau satu rangkaian emal 2 ton jadi kami harus merangkai di bawah 1,5 ton dengan dibimbing oleh beam engineer engineer strukturnya gitu kemudian itu aja sih untuk struktur kemudian saya ke tektur itu belum update juga ya di Google Meet ya sebentar saya buka jadi bukan seperti tutorial ya saya hanya ngasih tau kita dalam beberapa detik udah tau loh panjangnya berapa gitu beratnya berapa itu itu sebetulnya saya repress lagi hentikan berbagi coba saya repress lagi saya masih nyambung saya masih nyambung sebentar saya coba coba bagikan lanjutkan menang nah ini dia kemudian saya lanjut ke arsitektur ini yang saya bilang tadi ini di level second story tower 2 ini ada update juga ya segera ya mungkin saya harus lebih dekat dengan bonfire mau enggak mau ikuti pesan nah ini dia ini udah diunggu peningkatan nah ini yang saya review tadi kami memodeling berdasarkan warna yang menyimpulkan desktopnya mas Waisal nah gimana belum update juga ya nah ini dia contohnya disini nah disini kami sudah ngisiin disini bahwasannya ini kan pengen tau berapa sih gitu ya berapa data nya gitu tinggal klik tagging aja TG nya udah langsung keluar tingponya jadi simbol materialnya itu T2 CM karara marble misalnya gitu kan dibawahnya itu udah tau 7 5 6 2 meter persegi gitu kalau dikat sih saya rasa nggak bisa melakuin ini gitu nah ini udah keliatan berbeda dia gitu gitu jadi inilah secara secara hal kecil lah ya yang saya bisa bagikan bahwasannya kita itu udah udah sampai setahap ini gitu untuk menghasilkan modeling udah ada informasi di dalamnya nah ini kita buat di materi sama tapi bahwasannya berbeda yang diperlukan untuk owner penghitung kalkulasi material ataupun kontraktornya gitu nah saya mau rekap data informasi untuk schedule misalnya ya saya seperti tadi schedule drawing list GSD contoh tadi mungkin itu udah 2 tapi ini saya coba cari lagi nah ini paling bawah di sebelah kanan saya udah klik ini T2CM ada T2DM maksud saya itu di T2 ini ada Karara Marble atau CM T2 itu Black Marble gitu jadi udah saya masukin nah ini datanya misalnya ini saya setting mau dulu ya tau kayak sama seperti kita dalam beberapa detik ini sudah bisa mengkoleksi data data yang kita inginkan untuk kalkulasi biayanya gitu dan ini bisa langsung kita buat nah ini udah keliatan gak setentar itu belum update ya di video ini saya coba lebih dekat lagi saya ulang kebalik tadi kita mau mensimulasikan bahwasanya berapa sih keterangan-keterangan disini gitu ya nah itu udah saya setting nol jadi artinya datanya gak ada gitu saya ini dulu nah di sebelah kiri saya ini adalah model yang tadi sebentar nah itu sudah update kemudian saya mau koleksi datanya gitu saya mau koleksi datanya jadi tinggal saya masukin aja informasi yang sudah saya buat dari awal gitu black marble black marble berapa sih gitu saya mau cari black marble nah ini nah ini dia panjangnya itu ada 5.50 tingginya itu 2.80 meter area itu 1.54 meter persegi gitu gitu dari sini udah bisa kita koleksi datanya secara meneluruh meneluruh nanti nah integrasinya itu adalah ketika kita klik ini di model ini di model ini dia langsung kelihatan sebentar tuh ketika kita saya klik yang di sebelah kanan saya mau tahu black marble ini yang meter persegi ini gimana sih modelnya gitu jadi lebih membantu ke userer juga gitu ketika memodeling ini gitu nah saya klik di sebelah kanan di schedule nya di sebelah kiri memunculkan highlight warna biru gitu sebentar itu lagi update ini ya kurang lebih seperti itu untuk informasi BIM ini jadi setiap model yang building information modeling model bangunan yang bersihkan data gitu itu nah itu dia yang ter highlight di sebelah kiri warna biru ketika saya klik black marble yang urut nomor 2 langsung ditunjukin disini loh tempatnya gitu jadi kembali lagi saya tekankan mudah-mudahan ini jadi trigger sama adik-adik kelas ataupun para-para senior untuk yuk sama-sama ngembangin BIM meskipun kita gak detail tapi kalian harus tahu lah secara general BIM itu capupannya sampai mana sih gitu mengkoleksi data informasi itu sampai mana gitu saya tekankan sekali lagi BIM itu adalah model bangunan yang meresihkan informasi bangunan itu bisa jadi apartemen bisa jadi jembatan jembatan udah banyak spesialisnya untuk mewujudkan BIM itu saya rasa untuk praktis di itu informasi yang udah saya berikan saya rasa cukup gitu ya untuk yang terakhir sih saya mau kasih advice aja sih Bu 5 menit lagi jika di masih ada Mbak Bisa 5 menit lagi ya ini ada advice saya sih Bu sebenarnya cuma ada 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 ini gak sangat dari ibu atau apa gitu kalau ibu saya mau pastikan tadi gimana Bu apakah boleh saya beri diberi waktu 5 menit untuk ini boleh 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 silahkan masih ada waktunya ya nah jadi gini saat ini kan saya ya katakan saat ini saya belajar di eh dulu saya belajar di Universitas Negeri Malikusoleh jadi saat ini saya merasa harusnya saya tuh gini loh di kuliah dulu harusnya tuh saya gini loh di kuliah itu jadi saya mau sampaikan sama adik-adik kelas gitu kayak Norman Poster itu dia sering advice for young architects gitu ya kalau saya sih ya ini aja gitu maksudnya ada nasihat untuk untuk kalian yang pertama itu saya lebih awal magang di Biro Arsitekti Besar Bu dan teman-teman sekalian saya kayak ngerasa jauh banget ya tertinggal jauh sekali tertinggal gitu ya harusnya saya itu waktu semester 3 udah tahu cat udah tahu sketsa di libur kuliah itu saya tuh entah ke Jakarta nanti ikut Biro Arsitekti Besarlah gitu meskipun saya hanya buat model market saya saksiin desain proses mereka itu seperti apa itu penyesalan terbesar saya ketika saya waktu kuliah dulu gitu jadi ketika libur 3 bulan hampir 3 bulan ya waktu semester tahun ajaran baru itu hampir 3 bulan saya pulang kampung dan ngerjain proyek ada lah saya kerja cuman proyek-proyek yang yang bukan asitek hebat gitu pertama tadi magang lebih awal di Biro Arsitektur Besar yuk ke Jakarta yuk ke Jawa yang bagus setiapnya ke Banda Aceh ataupun ke Medan gitu di masih belum muncul ya senior-senior kita yang jago dalam berarsitektur maupun publikasinya di majalah-majalah arsitektur yang saya ketahuin mungkin ada tapi belum show off mereka gitu ya kemudian yang kedua itu ayo saya belajar banyak software teknologi tuan-tuan-tuan itu dengan mengikuti seimbara jadi sampai saat ini saya udah mengikuti 5-7 seimbara termasuk salah satunya adalah seimbara ibu kota negara nah itu saya bekerjasama sama seniman di Jakarta untuk ngerjain ibu kota negara cuman kami gak masuk nominasi tapi saya berperan disitu sebagai arsitektural koordinator untuk nge-handle 5 orang dalam penyusunan data-data seimbara gitu jadi saya mendapatkan saya lebih grege ikut seimbara daripada ikut saya gitu ibu sering sering itu saya ibu beda ya iya ibu jadi sama adik-adik ini saya mau atau nge-highlight sekali lagi saya lebih grege ketika ikut seimbara daripada saya ikut SDAA gitu lah bukan saya ngerendahin gitu mata kuliah studi SDAA enggak tapi grege saya rasain lebih di seimbara gitu mau itu nasional mau itu internasional gitu jadi saya ada 7 seimbara satu saya menang di seimbara itu gak terlalu oke lah tapi ya menggara desain interior itu juara satu di Unimal saya diterima di Simunduni PT Simunduni yang arsiteknya yang udah lumayan terkenal hebat gitu ya kemudian yang ketiga sampai saya terus update majalah dan teknologi di arsitektur yang dihimbau sama Bu Desi Bu Desi sama Bu Nofa tadi bahwasanya kita terus update dari teknologi maupun majalah-majalah contoh majalah Ars Daily saya lebih sering di Ars Daily sih karena disitu udah ada platform BIM-nya jadi ke desain saya oke BIM-nya juga oke gitu kemudian saya nyesel dulu kenapa sih portofolio saya gak terlalu bagus gitu ya ya alhamdulillah saya udah melang-langguana dari Medan ke Jakarta gitu ya tapi ya cukup lah gitu jadi saran saya mungkin mungkin masukan dari saya ketika ketika selesai studio akhir atau selesai studio-studio di bawahnya ya baiknya ada tekanan untuk mereka ini mengumpulkan portofolio gitu yang saya inginin gitu yang saya beri saran kepada dosen gitu setelah tugas tidur liburan gitu karena saya kadang mikirnya juga ketika deadline hari ini presentasi setelah presentasi saya mikir Bu coba aja dikasih waktu dua hari lagi ya saya pasti bisa lebih baik dari itu gitu dulu dulu ya Bu tapi iya Bu kalau seperti itu kalau udah kumpul ada waktu lagi satu hari dua hari gitu ya fenomenal sebenarnya coba aja dua hari pasti lebih best lebih better lah dari sekarang gitu yang yang saya untuk antisipasi itu mungkin kedepan saran saya dosen-dosen bisa memberikan waktu spare dari sidang itu dua minggu untuk pengumpulan portofolio gitu ya Bu itu saran saya aja tujuannya mereka gunakan juga gunain juga untuk update-update karya-karya kalian sejelek apapun itu hargailah karya kalian gitu ya buat instagram kalian sendiri terus post setiap aktivitas kalian sejelek apapun itu tetap pede lah gitu ya kemudian itu dari portofolio saran saya yang dua terakhir S2 BIM sudah ada di beberapa beberapa tempat beberapa tempat lah sebenarnya di Leopard Pool udah ada di UK udah di di British kemudian saya sempat daftar di 2018 di BIM I Plus yang yang menilanggarakan itu adalah Erasmus di BIM di Spanyol ya kalau untuk BIM-nya sendiri Bu ada tiga negara sih dari Portugal Slovenia sama di Itali Bu jadi first masternya itu kita pindah karena BIM siswa Erasmus mau mencakup itu semua gitu tapi pada saat ini masih yang diantaranya saya masih minim pengalaman di BIM kemudian bahasa Inggris saya masih kurang meskipun ya masih rendah sih Bu 517 cuma Tufel ya setelah ini bisa upgrade Insya Allah Insya Allah dan terakhir sih ya jika libur ya kuliah jangan lupukan ya cari tempat magang kembali lagi cari tempat magang jalan-jalan setektor dan lain sebagainya saya rasa itu harus ya Alhamdulillah Alhamdulillah Bum Pesal untuk sharing-sharingnya mungkin kita masih ada waktu nih sebelum kita bubar untuk sesi UNA-nya dari adik-adik ada yang mau ditanyakan dari presentasi Bang Pesal tadi dari mahasiswa SDAA disarankan tadi berkaitan dengan misunan portfolio setelah mengerjakan produk-produk desain itu udah selalu kalau saya pribadi sudah selalu saya ingatkan untuk studio SDAA khususnya jadi membuat portfolio itu ya harus semenarik mungkin itu sebagai rekod rekam rekam kita lah dari awal sampai akhir seperti apa nah ya terkadang memang perlu ada pressure ya untuk adik-adik ini perlu di-pressure harus terus-terus di didorong di push-push terus untuk bisa untuk bisa fighting lah karena kan ya mungkin Bang Pesal juga ngalamin up and down-nya di studio itu kan seperti apa ya di-adik ini seperti itu baginya SDAA mutannya itu udah naik turun naik turun malah ini udah satu di reschedule nih Bang Pesal udah kedua juga masih low respon masih oh gitu ya Bu masih nyantai saya rasa ini mungkin yang agak aslo nih angkatan SDAA nya ya artinya dengan adanya sharing seperti ini harapan ibu untuk ada apa untuk mahasiswa yang ditugas akhir yang di SDAA yang di mata kuliah-mata kuliah studio lainnya juga mengambil positifnya gitu selama ini kan memang mungkin fasilitas kita di kampus kan tidak memadai secara optimal ya tidaknya yang ada itu dimanfaatkan kayak studio studio komputasi itu dimanfaatkan seperti Bang Pesal bilang tadi di perdalam oh refiknya nih belum 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 bisa nih di perdalam oh tadi sketchupnya masih masih bisa yang level standarnya belum level layoutnya belum jago dan coba dilatih lagi jadi jangan jangan yang kayak Bang Pesal bilang tadi liburan dikit pulang liburan dikit pulang ya ya kan harus berjibaku lah sekarang kan 5.0 jadi semuanya harus cepat harus bisa belajar cepat gitu gak bisa lagi apa nyantai 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 sih ada waktunya tapi tetap fokus dengan progres tujuan akhirnya itu apa gitu jadi bagus sekali Bang Pesal ingatin iya iya apa ada tempat magang untuk yang portfolio tadi itu paling penting jadi saya ingatkan untuk mahasiswa setiap mengerjakan proyek apapun apakah itu studio apakah itu mungkin ya proyek yang sifatnya mungkin resume ataupun ya desain kecil-kecilan itu tetap di di direkam buat portfolio nya harus itu harus itu jadi begitu selamat kuliah nanti ingin lamar ingin magang nih kayak Bang Pesal ingin ke apa ke Simon Doni ke Mas apa ke Sultan Mas Doni udah ada tuh apa istilahnya pengalaman desainnya sejauh mana jadi mereka juga berani gitu oh ini diterima untuk magang udah dia mampunya nih level yang ini seperti itu jadi kalau kan tidak menyiapkan portfolio tadi itu kan juga menjadi nilai jual ya nilai jual kita untuk apa meyakinkan klien proyek-proyek apapun sudah pernah kita kerjakan seperti itu jadi harapan dengan ada sharing alumni seperti ini adik-adik ini biar bisa upgrade lah untuk buka gitu open-minded gitu open-minded jangan jangan hanya apa nyaman di zona amannya saja tapi coba gak mengeksplore apa nih yang yang harus ditingkatin apa seperti inilah yang slide yang ini untuk pertipaan ya kalau dia di studio pasti kalau sudah jatahnya buat utilitas pertipaan tuh pasti udah udah malas gitu ya kalau misalnya pasti tuh gambar yang ditinggal tuh nanti-nanti aja dikerjakan ternyata dalam dunia kerja hal ini sangat-sangat perlu kedipulan perlu penerjaannya bener-bener jadi hal-hal yang kita anggap sepil itu ternyata sangat sangat urgent gitu di dunia kerja apalagi kalian bisa bayangkan ya membangun 100 lantai 200 lantai kalau kita masih metodanya manual konvensional kapan selesainya tuh bangunannya kalau tidak dibantu dengan aplikasi seperti ini metoda BIM tadi yang mempermudah mempermudah sinerja efisiensi waktu biaya juga ya jadi ya iblis sangat berharap untuk mahasiswa arsitektur unima ya jangan jangan apa jangan patah arang lah istilahnya ini mungkin ada yang masih semester 4 semester 6 semester 8 semester 10 coba dipacu gitu ditanamkan oh saya harus bisa ya minimal tadi bang pesal sebutkan ada sekian list software yang harus kalian kuasai minimal ada seperempatnya saja kalian kuasai memang expert disitu itu ibu rasa sudah 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 bisa ya bang pesalnya untuk dilepas magang ya bang pesal sudah sudah tadi klunya bang pesal satu yang sangat penting tadi sering-sering ikut kompetisi nah itu memang memang beda ya gregetnya bisa kita ikut kompetisi kompetisi dengan kita mengerjakan projek SDA itu beda orientasi kita mengekspor ide itu pasti akan beda punya tantangan tersendiri jadi sekarang kan riskanya mahasiswa sektor kalau sudah ada kompetisi itu malas gitu ah apa yang ikut malas justru itu menggali menggali apa ya menggali kemampuan kalian respon dari item-item yang dimintai dari listnya kompetisi itu harus apa harus seperti apa diminta harus apa nah itu belajar ya mungkin kalau skupnya SDA kan juga juga diminta ya SDA 1 2 3 4 5 maka kan juga ada keakai harus dipenuhi tapi kan mungkin dengannya beresplorasi di kompetisi itu kan lebih ya Kak Bang Besar bilang tadi lebih greget lebih apa terpacu gitu pengen explore pengen tahu misalnya yang lalu ya di atas yang lalu Bang Besar belum join ya belum ikut ya yang mana Bu yang mana yang Sao Paulo ada ikut kan Sao Paulo saya koordinator gimana saya malu jadi yang Sao Paulo itu juga dia kan ada rasa ingin tahu seperti apa sih kota Si Paulo apa sih penataan mau seperti apa ya memang langkah bagusnya bisa bisa ikut kompetisi ini dalam apa tim jadi bisa saling support oh nanti yang ini kurang apa dibantu dengan ini yang ini kurang apa karena kita semua ini tidak tidak bisa menguasai semuanya betul tidak bisa menguasai semua aplikasi kalaupun ada mungkin udah memang jenium sekali orangnya itu tapi setidaknya kita mampu mampu bidang-bidang kita sendiri seperti Bang Besar bilang tadi oh misalnya nih ada Saipul Adelibli fokusnya kemana oh ke refiknya misalnya oh ini ada kiki fokusnya ke kecapnya itu di dalam jadi nanti masing-masing bisa saling support seperti itu karena kan percubungan yang tadi kerjaan projek ini kan ada level-levelnya ada tim-timnya tim ini apa batasan kerja timnya ini level ini apa batasannya ini apa jadi nggak tidak bisa juga semuanya kita selesaikan secara apa sendiri gitu iya gitu ya Bang Besar ya iya Bu benar Bu benar ini gimana nih ada yang mau ditanyakan ke Bang Besar langsung atau mungkin minta tips-tipsnya biar semakin 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 ya Haikal silahkan Assalamualaikum 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 terbelumnya saya terima kasih banyak untuk Bang Faisal udah panjang lebar menjelaskan semuanya jadi kalau dari saya nggak ada yang ingin ditanyakan sebenarnya cuman butuh motivasi aja nih dari Bang Faisal mungkin kan Abang udah cepat menyelesaikan di projek SDA dari iya dan apa ya kayak di perkuliahan dan di karirnya walaupun pasti ada yang Abang lewatin emang mungkin ada nggak sih kayak motivasi Abang gitu ataupun apa ya prinsip Abang itu menjalankan karir Abang di arsitektur yang bisa buat Abang ceguh di jalan Abang kalau kan dari saya sendiri sekarang mungkin kayak ada rasa down gitu Bang kalau di akhir akhir-akhir kuliah agak kayak kurang semangat gitu padahal harus semangatnya kayak gini Bang mungkin dari Abang adalah Bang apa prinsip Abang gitu terima kasih oh tadi namanya Haikal ya? iya Bang Haikal oke ya terima kasih ini langsung saya jawab atau ditumpukin pertanyaannya ya Bang jadi gini ya itu lebih kepada semangat dan motivasi dan konsistensi lah ya dipraktisi arsitektur ini dikonstruksilah saya katakan dulu gitu ya jadi saya pertama itu mengatasnya gini memang saya alami ketika saya itu bosan-bosannya kuliah itu pada saat semester 5 itu grafik tertinggi pada saya bosan-bosannya itu semester 5 jadi saya hanya dapat C plus dalam karir S1 saya di semester 5 lainnya itu di semester di semester yang lain saya nggak ada C plus gitu artinya di atas di atas itu Alhamdulillah gitu ya di saat itu ya biasa lah ketika saya merasa jenuh ya cari temen ngobrol-ngobrol tapi pada pada intinya saat itu saya nggak nemuin nemuin solusi gimana sih supaya keep on the track ataupun tetap semangat dan motivasinya tetap di arsitektur gitu kan saya saya berpikir saat itu saya harus menemukan satu satu motivasi satu hal yang memotivasi saya yang pertama aktivitas saya itu sering olahraga sih sampai sekarang jogging jadi kayak saya itu penat ataupun bosan di SDA itu saya lari ke komplek-komplek gitu kayak ya maksimal aja larinya sampai capek selelah-lelahnya kayak lepas gitu kalau saya rasa sih olahraga itu yang paling penting dalam konsistensi saya gitu ya yaitu jogging gitu jogging kalau versi kalian saya nggak tahu yang kedua yang kedua itu kembali lagi tadi saya melihat majalah-majalah arsitektur ketika saya dapat project dari SDA ataupun pada saat itu saya ada kompetisi juga saya lihat majalah-majalah gitu jadi jangan sebelum semester lima saya berpikiran SDA ini harus cepat kalau aku lihat majalah itu nggak ada nggak ada waktu lagi itu sebenarnya salah pola pikirnya itu yang saya alami ketika saya di semester lima saya baca saya lihat detail-detail desainnya siapa arsiteknya saya tiru gaya-gaya arsiteknya gitu itu sih yang saya lihat pada semester lima gitu kemudian tadi saya olahraga dan lihat majalah-majalah produk-produk arsitektur di SDA ini ya pada saat itu itu dua case dari saya untuk memompah konsistensi saya yang kemudian di semester akhir saya itu skripsi ya jadi sorry to say lagi bahwasanya saya skripsi itu harus nge-research penelitian macam-macam gitu ya saya agak agak sorry to say agak bosan untuk meneliti menulis gitu ya jadi saya lebih seneng ke ke desain otak-matik cari-cari software ataupun hal-hal yang dapat membantu kita men-enhance untuk cepat dalam desain gitu ya tapi itu saya kerjain skripsi saya cuma saya bilang tadi di awal ketika saya ngerjain skripsi saya nggak galau kayak anak-anak lain aduh skripsi dosen pembimbing punya komentar nggak susah dihubungin apalagi ya komentar-komentar dulu dan macem-macem lah kalau saya sih simple aja ah bosen yaudah saya cari lo kan kerja arsitek junior arsitek misalnya saya lihat di agak jauh-jauh jangan di di Lok Sengawai jauh-jauh kayak di Kuwait gitu ya dan next to know aja bahasanya arsitek ataupun pihak konstruksi itu yang termahal itu di timur tengah di Kuwait jadi saya oh ada orang Indonesia bekerja di SSH arkitek di Kuwait saya lihat mata bangnya dari situ saya kayak memompah ini harus selesai cepat selesai cepat meskipun saya bosan di menulis deskripsi inilah cara saya untuk memompah saya tetap konsisten di arsitektur gitu ya ya saya tulis tulis gitu cuman pada saat sidang ini berjegah sama Pak Atta waktu itu ya waktu pengujinya Pak Atta gitu kan saya lalui itu semua jadi saya nggak update status segala segala macam jadi pola pikiran itu sulit dan belum deadline coba coba cari referensi yang mau mumpah kalian nih kalau saya dulu sih langsung aja saya setelah skrips ini saya nggak mau nggak menganggur pokoknya tetap flow on the track keras kepala saya sih di situ egois saya di situ jadi skrips ini harus secepat ngingkin apapun harus saya ketik meskipun saya satu lembar itu dua tiga hari baru fix gitu ya itu pun udah ditambah gambar gitu ditambah gambar gitu artinya teks itu paling setengah lembar gitu ya cuman ini bad things that you have to don't apalah gitu ya jangan dicontoh gitu tapi yang lebih kepada cara saya itu oh saya udah bosen nih saya harus tau kan harus ngapain yang mau apa apa saya gitu jangan ngopi juga maksudnya jangan nongkrong terlalu larut malam gitu sehingga melalaikan saya loh saya coba lihat referensi terus saya senang waktu itu dibangunan tinggi saya coba lihat-lihat arsitek-arsitek yang dibangunan tinggi kemudian saat ini saya sudah fokus di BIM dan insya Allah akan ngembang masalahnya sama aja sih ketika saya bosen saya udah tau saya mau ngapain gitu kalian sebenarnya kalian sebelumnya sebelumnya belum tau ketika kalian bosen ketika kalian tugas kalian itu kalian belum tahu hal apa yang memompah motivasi kalian untuk melanjutkan lagi kalau saya sih itu harus itu udah pasti kemudian dalam majalah arsitek kemajuan teknologi kalian lihat sering-sering kalian lihat youtube loongan kerja loongan kerja bagus sehingga sampai saat ini saya udah apa namanya pola pikirnya itu dimana perusahaan yang mengakomodasi saya untuk membangun BIM dengan penawaran gaji yang udah cukup saya berikan gitu jadi korekannya itu ketika memang dua ini nggak dipenuhi ini saya out gitu itu kira-kira haikal ya iya bang haikal bang coba ditemukan cara kalian untuk mengatasi bad mood kalian itu gitu oh iya satu tips lagi ada di Jakarta namanya radar arsitek ini terkait dengan masalah mood ya saya radar arsitek ini lama di Singapura orang Indonesia cuman sekarang udah buka di di Indonesia kalian cari aja radar arsitek prinsipalnya itu kalau apa namanya kalau interview junior arsitek atau internship arsitek untuk magang dia itu nanya kalian itu bekerja berdasarkan mood atau tidak kalau kalian belajar yaitu berdasarkan mood kalian ditolak karena kalau mood udah deadline yaudah kalian hancur gitu kan tapi kalau dia saran dia itu mood nggak mood ayo dimood kan gitu mood nggak mood just do something gitu yang buat keep moving jadi jangan pikir aku belum mood nih belum pegang laptop salah satu pisaan kita saat ini jadi ada satu perusahaan yang menanyakan kalian tuh kalau nggak mood jalan nggak sih atau kerja nggak sih gitu kalian tuh mood nggak sih kerjanya kalau nggak mood hal apa pekerjaannya nggak maksimal kalau mood pekerjaan maksimal jadi dia mengorientasikan penerimaan arsitek calon arsitek itu berdasarkan itu itu aja sih yang saya ketahui masalah motivasi itu aja sih terima kasih ada lagi kira-kira oke bang terima kasih banyak bang saran dan masukannya ya bang iya sama-sama ada lagi yang mau ditanyakan ke bang Pesal sebelum kita bubar di jam 4 is still there any question ya jadi sebenarnya Heikal ya ya namanya kita berpakses itu kan pasti up and down lah nggak mungkin grafiknya tuh naik terus gitu pasti ada up and down nya turun ya seperti tadi yang bang Pesal bilang gimana bisa mengalihkan yang ee ee back mood tadi menjadi boot mood untuk nyesaikan ee progres ya beralih ya gitu beralih ke yang yang bisa produktif untuk menunjang yang back mood tadi gitu jangan jangan semakin beralih tuh semakin menjauhi yang ini lagi gitu itu yang bahaya iya jadi mencari mencari apa mood buster nya itu yang untuk yang untuk menunjang ee yang utamanya gitu iya jadi kalau dari bang Pesal bilang kalau mood nih nanti aja nanti aja nanti aja waktu kan berjalan terus nih contoh SDAA ini lah iya bu bener ini udah mau akhir semester lagi apa mau tiga semester SDAA kan nggak mungkin jadi kalau itu nggak diniatkan dari awal ya ya nggak akan pernah terprogres gitu jadi harus ada target jadi apapun yang kita kerjakan pasti ada ada capaian lah ini tahap ini mau apa ini tahap ini mau apa oh minggu ini siapin apa ya oh minggu ini apa yang harus di ee pastensikan ke dosen pemimbing oh ini ya walaupun progresnya mungkin tidak banyak tapi konsistennya gitu tuanya itu harus ada iya bu jadi jangan kita lagi nggak mood tinggal lagi nggak mood tinggal begitu udah seminggu dua minggu tiga minggu sebulan baru ee apa lagi gitu apa reloading lagi kan itu lebih lama lagi untuk bisa mendapatkan ide-ide mood bagusnya lagi jadi ya proses itu kan nggak nggak harus yang prosesnya ya masing-masing kalian kan pasti prosesnya berbeda-beda mungkin seminggu ada yang setian ada yang dua tangga tiga tangga empat tangga nah ya disesuaikan gitu karena yang bisa mengukur kemampuan kalian seperti apa itu ya kalian sendiri dosen hanya mengarahkan hanya mengarahkan hanya mengapus oh ini begini baik ini begini baiknya jadi yang saran bang yang paling penting tuh baca buku ini kalau kalau di perpustakaan buku apa buku ekor makanan bahasa gue besar tebal-tebal itu kan gak mau dipegang semua bang Paisal semua di di angkin di rak pustaka buku import yang tebal-tebal itu padahal disitu ada gimana penyajian yang bagus, bagaimana penyajian gambar visualisasi desain yang bagus itu nanti SDAA, B1, B2 gambar yang disajikannya SDAA tapi nanti kualitasnya kayak masih SDAA 2, kayak SDAA 3 hal-hal seperti itu kan gak mungkin harus dosen mengulang-mengulang teruskan meremandernya ingatin terus ya cobalah dengan adanya kita saling kita seperti ini saling sharing seperti ini juga buat kalian itu bisa berbuat lebih lagi lah kayak Bang Pesan jangan ditiru tuh yang jelek-jeleknya dulu tapi yang bagus-bagusnya jadi jangan silasih ya 5-6 tahun kuliah begitu tamat mau lamar kerja cake-nya masih nanggung ketchup-nya juga nanggung lumionnya nanggung juga gak ada yang expert gitu jadi kuasainya OPPO 1, 2 software itu yang memang kalian apa kuasai sekali karena kan asli kita banyak taunya gitu semua kita tahu tapi sedikit-sedikit yang kita tahu nah coba kita gali passion kita itu apa minat kita itu apa nah dalam nih disitu jadi gak bisa-bisah nanti hektar oh penuhnya nih kayak Bang Pesan gitu ya mungkin kan pula kan berbeda gitu level dari daya tangkapnya daya apa mengimplementasikan sesentatif sesentatif itu kan akan berbeda-beda tapi hektar itu memilih yang ringnya hektar oh saya ini disini ini mampunya gitu ya saya jago yang disini itu di dalam nih sambilnya di upgrade mana yang bisa untuk di diimbangi oh kalau saya jago ini harus imbangi ini harus imbangi ini seperti yang Bang Pesan bilang tadi jadi sketchup itu udah udah harus expert gitu harus sudah udah dalam arti kata sudah bisa sudah lagi yang setengah-setengah bisa jadi tinggal memperdalam lagi nanti memperdalam yang lain-lainnya tadi waktu itu ya 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 waktu kita juga udah jam 4 sore permisi bu permisi kuno pak oh ya pak nah silahkan pak oh ya bu izin bu tadi saya cuma numpang apa nyimak aja numpang nyoping ya silahkan jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh jadi pertama-tama kita apresiasi dulu alumni kita alumni Universitas Malikus Aleh teknik sektur yang sudah berkarir di apa perusahaan-perusahaan besar di Pulau Jawa gitu ya ini perlu kita apresiasi kepada alumni kita ini berarti membuktikan bahwa kampus-kampus di Sumatera ini tidak kalah dengan kampus-kampus di Pulau Jawa gitu ya jadi terkait dengan BIM ini sama seperti dibilang oleh Narasumber tadi Bang Faisal ya jadi benar jadi ketika masih di Bangku kuliah kita banyak membaca membaca-baca referensi gitu ya saya sendiri tahu BIM ini juga dari majalah tadi sama seperti dibilang sama Bang Faisal tadi ya ada majalah majalah harsektur yang bahasa Inggris memang ya jadi ke depannya arsitek ini tidak cuma desain tapi dia harus mampu juga menguasai apa istilahnya teknologi komputasi ya teknologi informasi ya ini berbeda mungkin dengan zaman kami dulu sama zaman pun Nova kita dulu masih gambar manual masih pakai rapido masih pakai kalkir meja gambar jadi ke depannya terutama untuk masesua untuk adik-adik kita juga ya sama seperti dibilang Bang Faisal tadi penguasaan teknologi informasi ini menjadi satu yang keharusan ya kalau di tingkat Provinsi Aceh atau Kota Loks sendiri saya dulu pernah ini ya misalnya ada juga gabung-gabung di Kosultan saya ada ngobrol-ngobrol dengan orang dari PU kemudian orang dari Kosultan jadi saya menjelaskan kepada mereka ini kayaknya di kedepannya nanti akan ada teknologi yang orang hitung rap kayaknya nggak perlu ini lagi dia tinggal utak-ati aja gitu ya langsung apa terintegrasi tadi ya jadi nggak hitung manual lagi hitung volume di Excel lagi secara manual jadi semuanya sudah terintegrasi saya rasa pusat-pusat besar dan proyek-proyek besar di dunia ini sudah pakai sistem ini semua ya kalau di Jakarta itu masih terhitung pakai jari pak cuman yang rata-rata yang base yang dari Eropa dan Australia udah mereka udah gunain rapid beam tapi ada di PC-nya masing-masing nggak semua ada yang udah full beam yang saya bilang tadi Royal House Koning Indonesia itu mereka udah full beam ya betul kalau di Luxemawai sendiri atau di Aceh mungkin masih seperti dibilang tadi masih manual ya buat dari kit dulu kemudian dipindah ke SketchUp atau 3D kemudian baru dihitung volume segala macam jadi saya rasa bagus sekali lagi untuk adik-adik mahasiswa seperti ada yang bilang tadi bagaimana lagi datang malasnya lagi ngamun ya seperti bilang tadi juga kalau misalnya lagi ngamun ya ditinggal dulu olahraga atau main game atau apa tapi jangan keterusan gitu ya jangan main game gitu kan yang penting manajemen waktu itu aja kan manajemen waktu kemudian penguasaan software-software juga dasar-dasarnya jadi ketika kita sudah ada dasar tinggal kita kemakan sendiri ya jadi betul tadi tadi ada juga dibilang salah satunya untuk menabah awasan baca buku gitu ya baca majalah-majalah di pusatkan saya lihat banyak sekali buku-buku yang seperti dibilang buku-buku dari Pak Bambang atau pada ini dia sumbangannya saya lihat bagus sekali bukunya saya lihat desain-desainnya pun sudah di luar ini kalau kita kan masih kota-kota jadi desain mereka sudah aneh-aneh gitu ya itu ada beberapa buku sumbangan dari mahasiswa juga betul bu dari alumni juga iya betul kemudian tadi yang penting juga apa tadi portfolio ya mungkin kalau bahasa sederhananya CV atau daftar di hidup jadi mungkin bagi mahasiswa ada ikut apa misalkan jadi semuanya dikumpulin sertifikatnya ini bu mungkin ke bank faisal nanti bisa dibuat juga sertifikat sebagai menambah nilai apa gitu nanti kan menambah CV bisa nih bu iya iya nanti kita buat sertifikat untuk bank faisal dari iya kemudian manajemen waktu ini juga sama seperti dibilang tadi ya karena kalau lowongan kerja sekarang kan pasti ada item dari beberapa perseratan dari lowongan kerja itu kan pasti ada kata-kata bersedia bekerja di bawah tekanan nah itu pasti ada seperti dibilang tadi kan kalau kita lagi gak mau bagaimana jadi bagaimana kita manajemen waktu saya rasa itu aja bu mungkin apresiasi kepada alumni kita yang sudah berkarir di Pulau Jawa kemudian saya rasa ada beberapa alumni-alumni lain mungkin nanti bisa diundang juga seperti bang siapa bang syarial ya kalau gak salah saya juga bekerja di konsultan konsultan besar di Jakarta mungkin bisa kita undang kapan gitu oke itu aja bu terima kasih kepada kita mungkin bisa dibantulah adik-adik mahasiswa kita nanti untuk mengangkat atau mengharumkan nama kampus kita di Indonesia makasih bu terima kasih Pak Anas terima kasih Bang Pesta untuk hari ini seharusnya Pak Asa juga bergabung mungkin ada kesibukan jadi beliau mungkin minta maaf tidak bisa bergabung urut sesi yang ini Bang Pesta terima kasih untuk sharing-sharing mulai dari awal tadi sampai bagaimana implementasinya pada projek desain ya Ibu Arak mahasiswa yang mengikuti ini ya bisa mengambil nilai positifnya dari Bang Pesta arahkan kaki tips Bang Pesta gimana karena Ibu ingat Bang Pesta ini salah satu mahasiswa yang apa ya konsisten gitu dia orangnya fokus pengen apa itu harus oh dia pengen bisa ini itu dia harus bisa harus jadi usahanya itu untuk mencapai sesuatu itu dia giat tering tering apa tering mendapatkan Bang Pesta di perusahaan lagi lagi usaha hati apa lagi salah satu lusan terbaik dengan efisannya apa pembuat juga kemudian masa studinya juga tiga tahun setengah ya Bang Pesta 3 tahun 10 bulan 3 tahun 10 bulan jadi ini menjadi contoh juga untuk mahasiswa yang lain untuk dimotivasi lah gitu jadi jangan menyanyiakan waktu di perkuliahan apa yang bisa dibuat untuk menguatkan kefasibiliti diri itu untuk diasah lagi silahkan digali terus dan gunakanlah fasilitas kampus yang sudah dipasilitas itu dengan maksimal mungkin mungkin itu itu saja bisa ibu sampaikan harapan tadi seperti yang Pak Nas bilang yang insyaallah kegiatan ini akan diteruskan nanti di prodi untuk mengundang para alumni-alumni yang sudah apa yang sudah berkarir yang sudah sukses seperti Bang Pesel juga masing-masing proses kan juga ada tahapannya gitu semoga kegiatan ini bermanfaat saling men-sharing ilmu biar semakin berkah ilmunya Bang Pesel juga rezekinya Bang Pesel projeknya juga semakin ini semakin lancar terima kasih untuk semua mahasiswa yang sudah bergabung tadi dari yang berjumlah 50-an lebih sampai sudah susut 27 orang kebetulan lagi hujan deras Bang Pesel di sini tadi banyak yang izin karena hujan deras ada yang pakai handphone ditapun handphonenya pakai sampah ada 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 Bang Tezul Fadli Kak Icu terima kasih banyak sudah bergabung hari ini ya Bu sama-sama terima kasih juga Bang Pesel semakin deras sudah diganggu waktu lemburnya ya Bang Zulfadli sama Kak Icu puasanya berfaedah amin amin minggu depan kita tunggu Kak Icu sharing-sharing lagi di Sampah Daring Alumni sabar insya Allah oke saya ucapkan terima kasih untuk semuanya saya akhiri untuk boleh kita sore ini Bang Pesel terima kasih banyak Bang Pesel sama-sama Bu oh iya Bu ini recording ada dia ya di recording nanti asli recordingnya Ibu habis nanti oke siap thank you itu Bu ibu 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 ya ya Pesel powerpoint saya slide presentasi saya akan saya kirimkan juga dan sama ibu boleh Bang Pesel di-emailkan ke Ibu Bang Pesel ya siap sebelum kita bubar kamera dihidupkan semua kita salam gelap wali mbak wajahnya dua semuanya ini masih pada mati kameranya sebentar 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 oke sedang semuanya sudah semuanya pada senyum semuanya pada senyum ibu capture saling arcana ibu terima kasih Bang Pesel terima kasih Bang Pesel terima kasih keras Terima kasih, Pak Ismail. Terima kasih, Ibu. Selamat tinggal. Ya, sorry, tadi di awalnya agak-agak ini ya. Agak bermasalah. Saya lihat dikit. Saya mohon izin, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Ismail. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.